Hai, nama saya Kelvin Alexander Sinaga dan pada saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living Saya adalah anak pertama dan anak terakhir yang bisa dikatakan adalah anak tunggal dan saya hidup di keluarga yang sederhana Ayah saya meninggal pada saat saya kelas 3 SMP dan setelah itu ibu saya yang membesarkan saya hingga saya beranjak masuk ke bangku SMA Nah, di kelas 3 SMA saya orangnya sedikit bandal di sekolah pernah sekali saya masuk ke ruang BK atau badan konseling karena melakukan satu kesalahan dan pada saat itu kesalahan yang saya buat ini membuat keluarnya surat panggilan kepada orang tua pastinya malu jika anak satu-satunya orang tuanya harus dipanggil ke sekolah karena satu permasalahan ini akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Tuhan, jika Tuhan izinkan agar kiranya surat panggilan itu tidak keluar saya bersedia untuk menjadi hamba Tuhan di kemudian hari setelah beberapa hari akhirnya tidak ada surat panggilan keluar hanya wali kelas saya yang dipanggil agar kiranya saya dinasehati di akhir dari kelas 3 SMA saya saya ingin masuk perguruan tinggi negeri namun Tuhan berkendak lain tidak mengizinkan saya untuk lulus saya sempat kecewa dan disitu saya merasakan bahwa ya seperti ini saya harus bekerja karena jika kuliah secara mandiri uang kuliah pasti sangat mahal dan saya berpikir saya akan pergi ke Malaysia menjadi TKI disana keluarga mengatakan mereka ingin membiayai saya kuliah mereka menunjuk satu perguruan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi adventure yang nusantara pematang siantar karena basic saya dulu pada saat SMA saya jurusan IPS saya berpikir bahwa IPS tidak bisa mengambil jurusan perawat dan tinggal dua jurusan lagi yaitu filsafat dan juga ekonomi seminggu sebelum saya mendaftar saya berdoa kepada Tuhan kira-kira jurusan apa yang akan saya ambil akhirnya saya teringat dengan nazar saya janji saya kepada Tuhan pada saat saya SMA bahwa saya akan menjadi hambanya dan saya percaya saya akhirnya mengambil jurusan filsafat di Perguruan Tinggi Adventurenya Sontara pada saat saya berdoa kepada Tuhan saya ingin menjadi student labor disini tiga hari kemudian doa secara berturut saya doakan saya mendapatkan pekerjaan namun pada suatu saat saya merasakan badai yang luar biasa pada saat itu saya mendapat telpon dari keluarga bahwa orang tua saya masuk rumah sakit lalu saya pun akhirnya pergi dari kampus pulang kampung dan melihat ibu saya yang terbaring lemah perawat menjelaskan bahwa ibu saya tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa berbicara karena keadaannya sangat lemah namun dia bisa mendengar suara saya saya berkata kepada dia bahwa saya akan menjadi pendeta nantinya biarlah mama boleh sehat dan saya juga bernyanyi di telinganya lagu yang saya nyanyikan adalah dido'a ibuku namaku disebut saya menangis kami melihat di sekeliling ibu saya itu sudah ramai perawat bahkan sudah ada yang di atas tubi ibu saya memompah-memompah dada ibu saya lalu kami berdoa lalu pendeta turut berdoa bersama nenek saya datang dan mengatakan sudah lah sudah cukup jangan disiksa lagi anak saya dikatakan karena mungkin dilihatnya ibu saya dipompah-pompah dadanya lalu saya katakan tidak masih ada harapan karena dokter mengatakan jika pihak keluarga mengatakan sudah selesai disitu akhirnya dokter mengatakan dokter akan angkat tangan dan pasien akan dibiarkan ya pastinya akan mati Tuhan berkendak lain dan akhirnya ibu saya pun meninggal dunia pada saat itu disitu saya merasakan kekecewaan yang luar biasa kepada Tuhan karena pada saat saya telah menepati janji saya kepada dia namun orang yang saya kasihi di dunia ini Tuhan izinkan untuk istirahat disitu saya kecewa dan saya berpikir untuk apa lagi saya berkuliah siapa lagi yang saya mau banggakan nantinya pada saat saya kembali ke kampus ini setelah acara duka tersebut ada salah seorang teman saya yang mengatakan seperti ini kepada saya mungkin karena melihat saya murung diam terus di kamar dan tidak mau bergaul kembali dia mengatakan bahwa Kelvin tau gak kenapa orang tuamu Tuhan izinkan untuk beristirahat karena Tuhan tahu kau udah bisa menjalani ini semuanya sendirian dan melalui kata-kata teman saya tersebut ya saya merasa bangkit kembali lalu bersama dengan adik-adik sepupu saya kami bercerita mereka juga mengatakan bahwa pada saat orang tua saya meninggal ibu saya meninggal mereka berdoa juga ternyata kepada saya bahwa mereka takut pada saat orang tua saya meninggal saya tidak terkontrol lagi orangnya mungkin saya akan berhenti kuliah dan akhirnya saya pun harus menjadi mungkin seorang berandalan yang mungkin tidak akan mengenal Tuhan lagi yang ingin saya bagikan adalah pada saat saya khususnya merasakan kekecewaan yang luar biasa pada saat saya telah menepati janji kepada Tuhan tapi Tuhan memberikan badai yang begitu luar biasa saya percaya bahwa doa baik saya berdoa kepada Tuhan maupun orang lain yang berdoa kepada saya jawaban doa itu sungguh ada dan ada satu ayat Alkitab yang menguatkan saya hingga pada saat ini yang tertulis dalam Masmur 37 ayat 5 bunyinya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya maka ia akan bertindak bagaimana Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan saya jika saya pribadi tidak menyerahkan kehidupan saya biarlah mungkin cerita yang singkat ini boleh menguatkan masing-masing pribadi kita Tuhan memberkati